Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, wartawan yang berbahagia. Pertama, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah kuasa Ramadan untuk yang melaksanakan. Mudah-mudahan ibadah kita digabulkan, diterima oleh Tuhan yang berkuasa oleh Allah SWT. Sebelum menjelaskan lebih jauh, perlu saya sampaikan bahwa pada siang hari ini kita mengadakan konferensi pers bersama-sama, yaitu saya selaku Menko PMK bersama dengan Bapak Mensos, Menteri Sosial, dan juga Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyampaikan laporan berkaitan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan program jaring pengaman sosial. Sebelumnya perlu saya beri gambaran secara sekilas dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk yang pertama, yaitu keadaan peta COVID-19 di Indonesia per 7 Mei. mohon ditampilkan gambar sekilas. Jadi, ada kecenderungan bahwa angka kasus yang terjadi di Indonesia ini mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan. Ini suatu keadaan yang bagus untuk kita syukuri dan ini berkat kerjasama dan juga kedisiplinan yang juga kerjasama dari semua pihak dan juga berkat kedisiplinan seluruh warga Indonesia dalam mematuhi seruan dari pemerintah untuk memelaksanakan protokol kesehatan untuk penjagaan COVID-19 ini. Itu gambaran sekilas petanya. Yang kotak-kotak merah itu adalah wilayah yang sekarang tingkat pertumbuhan kasus cukup tinggi atau sangat tinggi. Jadi, ada di wilayah Jawa DKI Jakarta tetap yang memimpin kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sedangkan di luar Jawa yang mulai juga harus kita waspadai adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Itu adalah gambaran peta yang ada saya kira sekedar untuk diketahui secara sekilas. Lanjut. Ini adalah gambaran tentang perkembangan pertumbuhan dari waktu ke waktu sampai 7 Mei 2020. Kita bersyukur bahwa ternyata prediksi bahwa kasus di Indonesia akan tumbuh secara eksponensial yang sangat ekstrem ternyata tidak terjadi dan kita bersyukur karena angka kasus kita rata-rata masih relatif rendah. Itu bisa dilihat di dalam grafik yang paling kanan yaitu kasus per hari kita masih di bawah 500 paling tinggi puncaknya kemudian untuk kesembuhan semakin tinggi yaitu sudah mendekati 300 per hari kemudian untuk angka kematian juga landai tidak ada penambahan yang cukup drastis. Lanjut. Untuk kawasan ASEAN ini adalah Indonesia sekarang memang menjadi menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi kedua setelah Singapura diikuti dengan Filipin tetapi kalau dibanding dengan jumlah penduduk tentu saja sebetulnya angka ini tidak terlalu istimewa karena jumlah penduduk kita adalah 263 juta dibanding dengan Filipin yang sekitar 110 juta apalagi Singapura yang sekitar 6 juta. Ini gambarannya secara umum. Kemudian bagaimana dengan kawasan ASEAN pertumbuhan kasus ini gambarannya untuk Singapura pernah sampai di atas 1.400 sehari sedangkan Indonesia yang merah tebal itu adalah gambaran Indonesia kita moderat sekali dan ini adalah gambaran profil negara-negara ASEAN tidak ada yang terlalu ekstrim seperti yang terjadi di wilayah Eropa maupun Amerika Utara dan ini kita juga patut bersyukur semua ini sebetulnya kemudian yang dijadikan dasar pemerintah untuk membuat prediksi perhitungan kira-kira seperti apa senario penanganan ke depan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Jadi semuanya landai-landai dan mudah-mudahan ini juga akan terus berlangsung dan akan semakin turun sehingga kita bisa mempercepat proses penanganan COVID-19 ini dan kita juga bisa segera menangani dampak yang terjadi akibat COVID-19. Sekarang kita bicara tentang strategi pemerintah yang telah ditetapkan Sudah sekalian pemerintah sejak awal adalah menetapkan ada tiga strategi ada tiga ujung tombak untuk mengatasi COVID-19 ini yang ini saya ibaratkan adalah senjata trisula tiga ujung tombak tombak utama adalah tengah yang tengah ini adalah langsung berhadapan dengan wabah yaitu wabah COVID-19 karena itu sektor tengah ini ujung tengah ini adalah menangani darurat langsung berhadapan untuk menyelesaikan darurat kesehatan yaitu bagaimana mengatasi membatasi penularan juga memperkecil penyebaran dan nanti segera mempercepat penyelesaian COVID-19 itu adalah ujung tombaknya di sektor kesehatan ini di dalam domen Kemenko PMK karena penanggung jawab utama di sektor ini ada dua yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan BNPB memberikan dukungan-dukungan fasilitas sarana-prasarana untuk penanganan di sektor kesehatan sedangkan untuk Kementerian Kesehatan itu bertanggung jawab untuk menyediakan tracking melakukan tracking kemudian perawatan dan apa untuk melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengobatan jadi di sektor tengah ini ada dua kementerian yang dibawah Kemenko PMK yang bertanggung jawab yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan kemudian yang dua ujung tombak lagi yang berwarna biru ini adalah jaring pengaman sosial ini untuk mengatasi darurat sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari COVID-19 disini ada dua ujung tombak dari Kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK yaitu Menteri Sosial dan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang pagi ini yang suks yang hari ini nanti akan memberikan penjelasan tentang seperti apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan sudah sekalian kita tahu bahwa untuk sektor pertama tadi kesehatan kita anggap sekarang sudah berada dalam rel yang benar dan itu sudah terlihat dengan kondisi atau keadaan COVID-19 yang tadi sudah saya paparkan itu karena itu perhatian Kemenko PMK itu sekarang lebih memperhatikan pada sektor yang biru itu yaitu dalam kaitannya dengan jaring pengaman sosial kenapa karena begitu ada pengetatan-pengetatan PSBB di beberapa daerah terutama di DKI dan sekitarnya maka tidak mungkin tidak segera disusul dengan pemberian bantuan-bantuan sosial terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan yang sangat membutuhkan ini kalau dalam kategori data itu ada dua yaitu mereka yang selama ini sudah berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di bawah Kemensos dan itu selama ini sudah mendapatkan bantuan secara reguler bahkan ada penambahan baik jumlah maupun nilai yang diperbantukan kemudian yang tidak kalah penting bahkan yang lebih penting adalah mereka yang tidak ada di dalam DTKS dan mereka ini adalah warga negara penduduk kita yang semula tidak terkategori tidak mampu atau tidak miskin tapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat dari COVID-19 ini atau kalau saya boleh menyebut miskin kagetan semula tidak miskin kemudian jatuh miskin akibat dampak dari COVID-19 ini dan ini tentu saja perlu ada pencarian data verifikasi data dan kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang harus mendapatkan bantuan dan inilah sesuai arahan Bapak Presiden supaya diutamakan diperhatikan betul kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini ini yang yang saya tekankan karena itu program jaring pengaman sosial ini yang akan kita disampaikan oleh Pak Mensos dan Pak Mendes nanti akan banyak bicara tentang ujung tombak warna biru sedangkan warna ujung tombak warna kuning yaitu surfabilitas ekonomi ini adalah domen dari Pak Menteri Ekonomi dan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi beliau saya menyebut surfabilitas ekonomi artinya bahwa sebetulnya pemerintah sekarang ini lebih banyak berupaya untuk bagaimana kondisi ekonomi kita bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini untuk sekedar hidup survival saja kita tahu bahwa sekarang ini dunia maupun Indonesia masuk ke dalam apa yang oleh Scott Merrison disebut sebagai hebernitas ekonomi atau economic hebernation hebernasi hebernasi ekonomi hebernasi ekonomi ini kita bayangkan seperti beruang kutub memasuki musim dingin yang kemudian dia harus tidur menghemat energi yang dia miliki memperlambat detak jantungnya kemudian juga apa menurunkan sederendah mungkin panas badannya temperatur badannya supaya apa supaya dia bisa bertahan hidup tidak mati sehingga nanti bisa bangkit lagi setelah musim dingin berlalu itulah kondisi ekonomi dunia seperti yang disampaikan oleh Scott Merrison di dalam sidang OECD dan kita juga melakukan hal yang sama dan itu caranya adalah melakukan survivalitas ekonomi setelah itu nanti baru kita melakukan recovery dan saya tidak bicara panjang soal ini bukan penang saya karena itu adalah domain dari Pak Menko ekonomi dan seterusnya dan kita pagi siang hari ini khusus akan menyampaikan laporan tentang bagaimana perkembangan baik yang sudah maupun yang akan dilakukan dalam program jaring pengaman sosial untuk menyertai ujung tumbak yang lain terutama ujung tumbak sektor kesehatan demikian pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan yang terakhir mungkin disampilkan slide yang paling terakhir jenis-jenis dari jaring pengaman sosial yang sudah ada yaitu kartu prakerja ini adalah merupakan domain dari Bapak Menko ekonomi kemudian yang nomor dua ini adalah program-program yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh Pak Mensos dari Kementerian Sosial ada program Sembako yang semula hanya 15,2 juta dinaikkan menjadi 20 juta kemudian untuk program PKH keluarga harapan yang semula hanya 9,2 juta jiba dinaikkan menjadi 10 juta kemudian ada bantuan listrik kemudian ada yang baru yang berwarna kuning bantuan listrik ada bantuan langsung tunai desa yang ini nanti menjadi domain dari Pak Kementeri Desa ini bantuan langsung tunai desa ada 12,3 juta KK penerima manfaat 600 ribu per bulan akan diberikan kepada mereka mulai dari April sampai Juni kemudian ada bantuan sosial tunai dari Pak Mensos ini yang diambilkan dari Bantuan Presiden yaitu 9 juta keluarga dalam DTKS nanti akan meriman 600 ribu per bulan kemudian ada Bantuan Pressembako untuk wilayah Jabodetabek yang sekarang sudah selesai untuk tahap putaran pertama yang ini akan diberikan atau sudah diberikan untuk 1,3 juta keluarga nilainya 600 ribu rupiah per bulan dan dibagikan secara tiap sebulan dua kali dan ini nanti Pak Mensos akan bisa menjelaskan lebih jauh inilah skema-skema yang sudah ada tentu saja di luar ini ada berupa bantuan-bantuan sosial dari KL sesuai dengan instruksi Bapak Presiden supaya melakukan realokasi dan refocusing semua anggaran di bawah Kementerian Lembaga untuk fokus ketiga tadi yang sudah saya sebut tiga ujung tombak tadi disamping itu juga ada bantuan dari pemerintah daerah dimana Bapak Presiden juga telah memerintahkan agar APBD juga dilakukan refocusing dan realokasi khusus untuk diarahkan kepada tiga ujung tombak yang tadi sudah saya sebutkan demikian saya kira pengantar dari saya untuk selanjutnya saya mohon dari Pak Mensos untuk bisa menyampaikan penjelasan lebih lanjut terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih